Selamat sore Besti, udah siap kan dibikin lapar sama menu-menu yang mengancam yang akan hadir sore ini. Mulai dari liwat keroyokan dan aneka masakan Nusantara yang membunca. Aduh, ya Allah. Ramen ala Jepang dengan kuas super gurih dan aneka satenya yang menggoda. Yang, ini bener-bener lakon banget. Saatnya doba sinaret yang super empuk. Hmm, enduh. Maha banget rasanya ancaman. Dan pastinya baso jumbo dan iga sapi yang menggoyang lidah. Semuanya hanya ada dibikin lapar Besti. Besti, pecinta sate-satean. Hayuk, kita duduk manis. Aku sama Kances bakalin kenalin kalian sama sate domba sinaret yang jadi menu andalan di dapur mami sateku. Deerah pantai indah kapuk. Gimana enggak coba satenya aja sebelum dibakar dicelupin dulu ke bumbu rahasia yang punya cita rasa manis dan sedikit gurih. Satu tusuk satenya hanya ada potongan daging tanpa lemak yang dijamin sangat empuk dan enggak berbau perengus. Nah, sebelum disajikan di atas hot plate, satenya dicelupin lagi ke bumbunya Besti. Ui, ui, ui. Ini udah pasti endul banget. Gak cuman itu ya, ada menu yang gak kalah eksis dari sate domba. Ini dia, gulai sum-sum. Lihat deh Besti, di pinggiran tulang sum-sumnya masih ada daging yang bisa kalian grogot tanpa ampun. Udah gitu, kuahnya gak bercanda kentelnya. Hmm, yum-yum-yum. Langsung aja ya, kita landingin tulang sum-sumnya ke dalam mangkok dan disiram sama kuah gulainya yang keliatannya sangat gurih. Besti, kalian juga wajib pesan iga cabai hijaunya ya. Iga yang udah dimarinasi langsung digoreng sebentar. Kalau udah, lanjut dioseng-oseng bareng sama si cabai hijaunya. Hmm, yum. Yang udah dikasih perbumbuan duniawi. Untuk penyajian iganya, di atas hotlet dia rasanya makin terjaga kehangatannya. Aduh, liatnya aja aku udah gak sabar. Mau buru-buru cobain. Domba-domba kuring, di angon-angon ke kuring, di paraban ke kuring, anak nage anak kuring. Asyik, asyik. Tapi jadak sayang, ini bukan domba kuring, ini dombanya mami ya. Iya, dombanya sate mamiku ya, yang ada di daerah. Nah, jadi mereka punya hidangan, ini ada iga domba, ini ada sum-sum domba, ini ada sate domba. Sate domba, dan semuanya the old. Domba, ya. Mari kita cobain. Kita cobain, guys. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya memang sate di hotlet gini ya, supaya terjaga kehangatannya. Mari mams, sate domba. Dimakan tanpa bumbu aja, udah endul banget. Wow, dagingnya juicy banget, Besti. Ui, 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 ui. Ini daging dombanya yang banyan-banyan lembut banget. Patuskan dibasang 3 menit, karena kenapan dia punya tekstur, punya rasa. Dan aku suka banget aroma domba yang khas banget. Aduh, entamannya. Tapi walaupun dia belum dibumbukin, dia tuh bumbu marinasinya tuh udah enak banget, udah asin dan gurih ya. Ini ada bumbu kacangnya, lihat. Ini bakal aku bumbu kacangin, tapi aku mau coba bumbu kacangnya tuh pake ada cabai, ada bawang. Terusnya ini ada limau. Cup, cup, cup. Sama mau aku kasih sedikit kecap. Karena aku tuh suka kalau bumbu kacang tuh sedikit manis dan agak hitam. Kita kawinkan, guys. Bumbu kacangnya juga pada-pada lekor loh. Gak ada emang. Ini bakal-baris banget. Satenya yang empuk, dimakan bareng sama bumbu kacang gini. Ini sih udah kacau banget, guys. Seperti pasangan, ya gak boleh terpisahkan. Jadi harus berdua aja tuh dia. Iya kan? Mahal banget rasanya ancaman. Nih ya, kita belawakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu kacangnya juga gak bercanda nih enaknya ya, guys. What this is? Ini adalah tulang sum-sumnya domba. Kalau dagingnya dibikin sate, udah dipretelin sisa tulangnya sama sum-sum-sum-sumnya. Pasti hanggir yang namanya ini, guys. Ini gulanya, lihat kuahnya. Ya, kuahnya gak terlalu kental banget. Ya, tapi dia dipakein bawang goreng di atasnya. Aku paling suka banget gue makan kayak begini tuh bagian-bagian ini. Dipretelin dagingnya lah sih. Oke, aku mau cobain kuahnya dulu ya. Ya, kuahnya tuh orange ya, guys. Kita cobain. Mariman, bismillah. Dia bener-bener creamy banget, tapi rasanya tuh gak berat di mulut. Karena kalau menurut aku, aku udah makan kuahnya agak kurang sedikit pedas. Jadi mau aku kasih bawang, tomat, sama sedikit cabai yang udah digerus ya, guys. Sumpah ini enak banget. Ini mau aku limo-in lagi ya, sedikit lagi ya, biar diwangi ya. Kita cobain ya. Dicabe-in. Mariman, bismillah. Dagingnya juga gak boleh ketinggalan. Kita grogo terus ya. Ini dagingnya lembut banget. Jadi buat kalian yang suka grogot-grogot, bagian-bagian urat, daging yang nyimpil-nyimpil di tulang. Ini enak banget. Naslain itu, di sini juga mereka ada sum-sumnya. Untuk rasanya, ini kuahnya suka aku gak terlalu gurih dan gak terlalu manis. Dan aroma-aroma domba itu masih kayak ngerepet-ngerepet dikit. Aku suka banget. I like. Juara. Ini definisi endorse. Krendol, takendol, kendol. Gunah. Ini memangkret, guys. Memang ya, Besti. Sum-sum kalau udah ketemu sama nasi, rasanya makin gak ada lawan. Hmm, yum. Nice to meet you juga. Dari tadi aku tuh ngiler banget ngeliat cabai hijau yang hinggap di namanya tiga domba. Hinggap gak tuh? Hinggap. Nih, mari kita langsung aja besi. Usah lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Pas digerogot, mereka langsung terlepas tanpa ada paksaan Besti. Iga cabai hijaunya juga. Hmm, harum banget. Dia langsung copot dari tulang belulangnya. Kalian harus tahu ini rasanya mahal banget di mulut Besti. Ya Allah, dia teksturnya lembut banget, cabai hijaunya juga enak banget. Juara. Dan tadi pas aku udah cobain ke dalam mulut aku, ini pedesnya gak keterlaluan. Jadi masih sopan santun ya di mulut aku. Dan yang paling aku suka adalah dia gak bau sama sekali, sama dia bener-bener empuk banget. Kita marimam ya guys, bismillah marimam. Ada aroma bawang goreng-bawang goreng juga. Bawang gorengnya ini yang bikin sedap guys. Ini ancaman Besti, ini kelas ya. Dia ini kalau misalkan lomba, kesaing berat Besti ya. Kalau makan udah seendol gini, jangan sampai ketinggalan duetin sama nasi ya. Kejaan. Yaudah biasa, kita kasih rating aja dari 1 sampai 10 untuk dapur mami sateku yang ada di pick 1. Jadi 1 sampai 10, ini si Besti. Ratingnya adalah... 10. Ini bener-bener enak banget. Kalian wajib banget cobain sensasi domba tapi yang gak bau perengus. Yes, tanda lebih kelafar, upro.